Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemerintah TVMU di seluruh tanah air kembali berjumpa bersama saya, Syahmarsya dalam program catatan akhir pekan TVMU Insya Allah kita akan senantiasa memberikan informasi cerdas dan mencerahkan tentunya berbagai informasi terkait keumatan dan kebangsaan dan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air selama satu pekan terakhir dan pemerintah dalam pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema tentang aksi persyarikatan Muhammadiyah pada banjir yang terjadi di Jabodetabek tahun 2020 dan bencana-bencana di sejumlah wilayah di tanah air bagaimana kita lihat respon persyarikatan Muhammadiyah dalam tanggap bencana yang terjadi di berbagai daerah di tanah air dan khusus di tema ini kita akan membahas sedikit tentang Jabodetabek untuk itu seperti biasa telah hadir bersama kita saat ini ini Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayah Anda Prof. Dr. Dan Kahmat yang kita akan mengulas tentang bagaimana aksi telah dikerahkan oleh persyarikatan Muhammadiyah dalam mengawal proses penunggulangan bencana di berbagai daerah di tanah air langsung saja kita sapa pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Prof. kita berbicara tentang aksi persyarikatan Muhammadiyah mengawal bencana sasat khulnya banjir di tahun 2020 di Jabodetabek mungkin kita sedikit flashback tentang bencana ini sendiri bagaimana Prof. melihat yang di awal tahun 2020 kita sudah terjadi bencana banjir di berbagai daerah di tanah air Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Para penyarsat TVMU di Manasa Jebrata Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa pula dalam rangka catatan akhir pekan Para penyarsat di awal tahun yaitu tahun baru, malam tahun baru bahkan Malam tahun baru Tanggal 1 Januari 2020 terjadi bencana yang memang diakibatkan oleh banjir banjir ini merupakan satu bencana yang memang di luar dugaan manusia walaupun hasil pekerjaan manusia ada hubungannya Ada hubungannya Pak Contohnya banjir kemarin itu kan curah hujan sangat tinggi 330 mili dibandingkan dengan yang curah hujan normal 90 mililiter Itu durasi lama Pak Jadi ini berkali lipat Dan itu terjadi di sekeliling Jabodetabek 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 Jadi di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Cikampek Itu luar biasa curah hujan yang tinggi Dan mengakibatkan terjadi luapan sungai-sungai yang ada di daerah tersebut Sehingga banjirnya luar biasa termasuk di Kabupaten Banten di Lebak Terjadi tanah longsor dan bandang Yang mengakibatkan terjadi korban bencana manusia pun bencana harta Di Jakarta sendiri terjadi luapan yang luar biasa mungkin dalam sejarah baru kali ini Dan kita sangat prihatin terhadap hal itu Juga di daerah Bekasi, Bogor Oleh karena itu ini merupakan satu bentuk bencana yang meluas bukan hanya di Jakarta Itu diakibatkan oleh Bimakasabat Aidinas Karena tangan manusia ketika menggondoli daerah-daerah sepan air di daerah selatan Jakarta Daerah dataran tinggi seperti di Puncak, di daerah Gunung Salak, di daerah-daerah yang lain Karena dipakai oleh pila, oleh rumah, oleh pabrik, oleh pasitas-pasitas manusia lain yang beruntuk tembok Sehingga seharusnya air menyerap, ini masuk meluap semua ke sungai Dan sungai dialirkan ke membawa lumpur Dan lumpur itu memperdangka sungai juga Dan akhirnya tidak bisa dilahkan lagi Yang kedua memang Jakarta itu sudah Dan pantai utara itu sudah menurun Menurun Tanahnya itu Setiap tahun itu ada berapa senti gitu Mungkin 3 senti Dan juga perlu diketahui terjadi Kenaikan permukaan laut Karena faktor Cuaca tadi juga Ya, ya faktor cuaca Faktor ini yang disebut dengan global Oh, warming Warning Jadi pemanasan global Yang menguatkan Salju-salju yang Es-es yang ada di kutub utara Kutub selatan itu Mencair Dan menaikan Menaikan permukaan air laut Permukaan air laut Sehingga air yang harusnya mengair ke laut Nah, tidak bisa Karena tertahan oleh naiknya air laut juga Apalagi Sekarang itu juga sedang menanti Ada yang disebut dengan banjirob Ya, nanti kenaikan air laut Yang masuk ke dalam Muara itu Nah, itulah yang mungkin Yang menjadi penyebab seperti itu Dan ini Menjadi keprihatian kita di Muhammadiyah Bahwa Banjir seperti itu Melahirkan kesengsaraan yang luar biasa Oleh karena itu Kami atau Muhammadiyah Dengan belatar belakang Menderikan Penanggulangan bencana Atau MDMC Yang dalam bahasa Inggrisnya itu Muhammadiyah Disaster Itu untuk memberikan Pertolongan awal Lalu mitigasi Dan juga termasuk pada recovery Terhadap bencana itu Begitu terjadi Malam itu juga MDMC yang ada Atau lembah penanggulangan bencana Yang ada di daerah Jakarta Terutama disponsori oleh Rumah Sakit Islam Jakarta Yang masih Islam Jakarta Sukapura Sukapura Sukapukuti Rumah Sakit Islam Jakarta Monokopi Melakukan tindakan-tindakan Penyelamatan terhadap masyarakat Dan kita Lalu juga mengirimkan Dapur umum Mengirimkan juga Semacam pasukan Penyelamat Tim relawan Tim relawan Dan juga kita Mengirimkan juga Mobil-mobil khusus Yang dari UMK Dari UMJ Dan dari PWM Jawa ini DKI Akhirnya besoknya kita minta Bantuan dari luar Daerah Dari Bandung Dari Malang Dari Surabaya Dari Jatengah Untuk datang ke sini Dan Alhamdulillah Sampai hari ini Kita mendirikan Posko-posko Dalam rangka recovery Kalau pertama Kita ada penanggulangan Pertolongan pada Terjadinya Mencana Yang kedua Kita Menteri Dan kesana recovery Kita mencoba Memperbaiki Ikut membersihkan Dan H-H yang seperti itu Kita melihat Bagaimana Respon cepat Persyikatan Muhammadiyah Menjadi Salah-satu Ormasi Terdepan Dalam Ikut turun Serta Dalam penanggulan Mencana ini Kita akan ulas Kembali Tetap bersama Kami dalam Jatengah Akhir pekan Terima kasih